Intro Halo sahabat pencinta aglonema Kita bertemu kembali dengan petani sederhana aglonema Yang membagikan cara merawat aglonema dengan mudah, sederhana Dan hasilnya bisa dibilang cukup memuaskan Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua Untuk belajar atau sama-sama belajar mencacah aglonema Yang saya cacah saat ini itu dengan ID aglonema susan Jadi sebelum kita mencacah Pastikan bahwa yang akan kita cacah itu dalam kondisi sehat Kali ini saya ingin berbagi cara mencacah yang aman Artinya tidak terlalu pendek Jadi bisa dikatakan hasilnya Atau untuk keberhasilannya Bisa dibilang lebih banyak Dibanding kita memotong lebih pendek Terutama untuk sahabat-sahabat pemula yang ingin belajar mencacah Mungkin sudah memiliki aglonema yang bonggolannya sudah panjang Dalam memotong bonggol Selalu perhatikan di tengah ruas Jadi jangan sampai tepat di ruas Karena disitulah sumber akar Dan sumber tunas Si aglonema itu sendiri Jadi pastikan di saat kita memotong bonggolannya Itu di tengah ruasnya Setelah selesai kita pop Atau kita cacah Sebaiknya direndam dulu di cairan yang sudah kita sediakan Cairan dari vitamin B1 Kurang lebih sekitar setengah jam Kemudian setelah itu Baru kita Beri anti-pungisida Di setiap potongan-potongan bonggolan tadi Untuk mencegah Mudahnya Bakteri masuk ke Cacahan bonggolan kita tadi Jangan lupa untuk mencari Jangan lupa untuk mencari Setelah kita beri bungisida Kita juga tetap biarkan Juga sekitar setengah jam Baru kita akan siap tanam Ke dalam media tanam Usahakan saat menanam bonggolan Di dalam satu pot Itu bisa banyak Tidak masalah Itu malah lebih cepat Merangsang pertumbuhan Bonggolan tersebut Jangan lupa untuk mencari 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 Saya sarankan Jangan lupa untuk mencari Siram kembali Oke sekian lupa untuk mencari Jangan lupa untuk mencari